Aquarius selamat datang di channel Intuisi Miss M. Ada pesan yang disematkan di dalam video ini? Sudah pasti, karena kamu ketarik dan klik lagi video Intuisi Miss M. Iya, ini adalah bacaan untuk Aquarius di bulan Desember 2021. Energinya kolektif, energi Aquarius yang banyak, jadi tidak akan bisa resonate buat semuanya. Sesuaikan Sun, Moon, Ascendant, situasi dan kondisimu masing-masing, energi yang dirasakan di sini, yang ketarik di sini juga bisa maju-mundur. Sudah kamu rasakan, sedang kamu rasakan, atau belum kamu rasakan? Sama sekali. Yang bijak ya, be wise, be smart viewers. Kemudian yang pasti juga, ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik juga. Bantu saya untuk mengembangkan channel Tarot Miss M, suggestnya ada di akhir video ini, nanti akan tinggal diklik saja, like, subscribe, komen yang positif, dan klik loncengnya juga. Untuk jasa personal reading, ya, itu saya masih belum bisa membuka yang free, karena energi kalian di akhir tahun ini luar biasa banyak, ya. Banyak orang-orang yang energinya itu dalam banget, sehingga saya nariknya juga agak ngos-ngosan. Paket-paket berbayar bisa ditanyakan di nomor WhatsApp yang tertera di sepanjang video ini, ya, untuk personal reading. Baik, Aquarius, kita langsung mulai saja. Oke, untuk energi Aquarius di sepanjang Desember 2021. Aquarius, what message for Aquarius on Desember 2021? No, recovery, and trust. Saya merasakan di sini ada sebuah energi seperti kamu memaksakan diri akan situasi. Kamu tidak bisa mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Atau bahkan kamu tidak bisa mempercayakan ketika kamu tidak menjalani ini sendiri, gitu ya. Kamu harus melakukan sendiri, tetapi kamu tidak menyadari bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk kamu bekerja sendiri, menjalankan itu sendiri. Karena kamu ada di situasi recovery, pemulihan, baru sembuh dari sakit, enerjimu tidak bisa kamu maksimalkan atau tidak bisa terlalu di-forcer. So, kalau kamu sekarang lagi memaksakan dirimu untuk bekerja terlalu keras, memikirkan sesuatu terlalu mendalam, overthinking, jangan lakukan itu ya. No. Ingat kesehatan, pemulihan, dan ya, kamu bisa mempercayakan semua hal itu kepada alam semesta, biar alam semesta yang bekerja. Mungkin lewat bantuan orang lain. Trust. Oke. Ini adalah energi untuk Desember ya. Buat kamu, Aquarius. Sekarang kita coba lihat. Kita tarik energi yang lain dari Gold Remy. Ada energi apa untuk Aquarius di bulan Desember 2021. Aquarius. Desember 2021. Seven of Hearts. Nine of Scope. Five of Hearts. Oke. Dari kartu tarot kita lihat ya. Apa di sini situasi yang ketarik atau energi yang ketarik. Untuk Aquarius di bulan Desember 2021. Aquarius Desember 2021. Kita punya Three of Cups. The Word. Death. Eight of Cups. Dua kartu berikutnya ada Seven of Cups. Dan Queen of Pentacles. The Bottom of the Deck. Kita coba lihat. Di sini ada Ten of Wands. Di belakang Ten of Wands ada The Star. Ada Ten of Cups. Dan ada Two of Wands. Serta ada... Wow. The Tower. Ada Death. Ada The Tower. Baik. Aquarius di sini saya merasakan ada energi dari seseorang yang sepertinya sulit ya. Menjalani sebuah hubungan. Sepertinya berat dengan tanggung jawab ini. Berat dengan hubungan ini. Ada seseorang yang sepertinya harus memilih. Ada seseorang yang... Apa ya? Dikelilingi dengan banyak masalah di sini. Saya merasakan. Karena ini ada Nine of Scope. Banyak masalah itu gak semuanya bisa kamu selesaikan. Kamu hanya bisa menyelesaikan satu masalah saja. Dan bisa jadi ini terkait orang ketiga. Ini terkait hubungan cinta segitiga. Yang menimbulkan banyak masalah. Tetapi kamu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Yang bisa kamu selesaikan hanya satu permasalahan saja. Mungkin mengamankan dirimu sendiri bisa jadi. Di sini ada The World. Kamu sedang menjalani sebuah proses kehidupan. Sebuah fase kehidupan. Kehidupan cintamu ya. Di masa sebelumnya saya melihat seperti... Banyak pilihan yang datang kepadamu. Kamu bingung. Kamu sibuk menentukan pilihan. Mungkin di sini terkait kamu. Bersosialisasi dengan banyak orang. Kamu bertemu dengan banyak orang. Sehingga... Ya... Saya merasakan di sini ada sesuatu yang rebirth ya. Bertransformasi. Awalnya mungkin kamu itu orang yang... Diem saja di rumah. Tidak pernah kemana-mana. Tidak pernah ngobrol dengan orang. Dan situasi itu yang ingin kamu akhiri. Situasi itu yang kamu... Udahlah aku gak mau ada di rumah terus gitu. Udah bosen. Udah bosen di karantina. Atau mungkin ya... Kamu harus keluar gitu. Harus keluar dari situasi ini. Situasi kebosanan. Situasi jenuh. Hanya ada di rumah saja. Tidak bergaul. Tidak bersosialisasi. Dan ini ada kartu death. Transformasi. Rebirth. Kamu berusaha mengakhiri sebuah situasi yang... Menurut kamu gak menyenangkan. Dan kamu survive. Yang kamu lakukan adalah... Melihat peluang di tempat lain. Ya maksudnya itu... Mungkin kamu... Perginya justru jauh dari rumah. Terlalu jauh dari rumah. Bersosialisasi. Atau mungkin bekerja di tempat lain. Di tempat yang jauh. Kamu bertemu dengan banyak orang. Kamu meninggalkan... Keluargamu yang cukup berbahagia. Di sini saya melihat ya. Ada two of wands juga di sini. Ada sesuatu yang berakhir juga. Ada the high priest. Intinya ada sesuatu yang kamu kejar sini sebelumnya. Karena kamu merasa menjalani hubungan ini berat. Mungkin menjalani ekonomi cukup berat. Memikul tanggung jawab yang berat. Kamu ingin menggapai cita-citamu. Pada dasarnya kamu ingin membahagiakan keluarga. Makanya di sini kamu pergi meninggalkan keluarga. Saya merasakannya begitu. Untuk bekerja di tempat lain. Ada two of wands. Itu sudah menjadi keputusanmu. Tetapi justru... Ini adalah akhir dari segala galanya. Kamu ingin sukses membahagiakan keluargamu. Sehingga kamu bekerja di tempat lain. Meninggalkan keluargamu. Keluargamu yang sebenarnya sudah bahagia denganmu. Dan ternyata ini yang ditimbulkan. Kondisi ini menimbulkan kamu bertemu banyak orang. Dan ketika kamu bertemu banyak orang. Tidak bisa dihindari yang namanya cinta segitiga. Jatuh cinta dengan seseorang di tempat yang baru. Jatuh cinta dengan seseorang di tempat kerja. Ya kan? Kalau ini nine of scope bisa jadi ini masalah-masalah yang timbul. Dan kamu hanya bisa menyelesaikan satu. Tapi ini bisa jadi. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan di tempat kerjamu yang sekarang. Tapi karena kamu tidak bisa mengerjakan semua. Ada bantuan dari orang lain. Nah orang lain inilah ya akhirnya. Punya kesempatan untuk masuk menjadi orang ketigamu. Oke? Ini energi yang saya rasakan begitu ya guys. Tidak akan bisa resul dengan semuanya memang. Tetapi sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi yang saat ini. Kalau memang ini tidak cocok buat kamu. Berarti memang bukan energimu yang ketarik di sini. Di masa berikutnya. Mungkin ini adalah masa yang terdekat. Atau mungkin yang sedang kamu alami. Saya merasakan di sini. Ada energi seseorang yang sedang menyesal. Sedang menyesal apakah mungkin. Kenapa meninggalkan keluarga. Sedang menyesal apakah. Tidak bisa mempertahankan situasi yang dulu. Kenapa harus pergi mengejar sesuatu yang. Sebenarnya. Justru ini akan membawa. Kehancuran. Atau justru di sini energinya. Kamu menyesal. Karena kamu sudah punya keluarga. Kenapa kamu tidak bertemu dengan dia ini. Sebelum kamu menikah. Bisa jadi. Karena di sini ada lima hati. Seseorang yang menyesal. Dengan situasinya. Padahal. Ada komitmen yang sudah menunggunya. Ada kasih sayang dan cinta yang lain. Yang sedang menunggunya. Dan bisa dia. Bisa dia. Apa ya. Bisa dia selamatkan gitu loh. Dia sudah memiliki. Tetapi dia menyesali. Menyesali. Oke. Sekali lagi video ini. Bukan untuk menjudge kehidupan orang lain. Karena hidupmu adalah pilihanmu sendiri ya guys. Saya hanya membacakan energi di sini. Seven of cups. Queen of pentacles. Seseorang ini mungkin seseorang yang mapan. Seseorang ini mungkin seseorang yang punya banyak uang. Yang. Ya. Intinya. Dia berduit. Secara finansial dia gak terganggu. Mungkin itu yang kamu sesali. Kenapa kamu gak bertemu dia lebih awal gitu. Dan seven of cups di sini. Sebenarnya kamu bingung juga menentukan pilihan. Karena banyak sekali opsi yang harus kamu ambil. Kamu memilih kembali ke keluargamu. Ya. Dengan kondisi keuangan yang mungkin biasa-biasa saja. Dengan kondisi hubungan yang mungkin akan semakin berat dari sisi ekonomi. Tetapi kamu bahagia dengan. Tetapi kamu bisa membahagiakan keluargamu. Anak-anak. Pasanganmu mungkin ya. Atau kamu tetap berada di situasi ini. Yang dimana kamu juga bahagia. Bersama dengan hubungan ketigamu ini. Kamu senang dengan dia. Kamu nyaman dengan dia. Secara ekonomi kamu juga bisa membantu keluargamu. Ya kan. Kamu gak kekurangan. Kayak gitu. Dan kamu bisa. Memenuhi keinginan-keinginanmu yang lain ya. Misalnya kamu bisa belanja setiap saat. Kamu bisa ngajak makan di tempat yang enak. Kamu bisa beli barang-barang branded. Barang-barang bermerek. Seperti itulah. Oke. Agak membingungkan juga ya. Oke. Kalau ada di situasi ini. Saya no comment. Karena tugas saya disini hanya membacakan energi saja. Bukan mengomentari kehidupan orang lain ya. Kita coba lihat bagaimana tiga kartu ini menjelaskan tentang situasi Muakwarius di Desember. Ada King of Pentacles. Ada Knight of Swords. Dan ada Four of Pentacles. Oke. Ada dua kemungkinan disini. Kamu saat ini memang sedang berjuang. Ya. Karena disini lagi-lagi keluar Three of Cups. Hubungan cinta segitiga. Kamu khawatir kehilangan sesuatu. Kehilangan orang ketigamu. Disini energinya ya. Ada ketakutan kehilangan orang ketiga. Ada ketakutan kehilangan materi. Kehilangan finansial. Ada ketakutan kehilangan kestabilan. Kestabilan ya. Duit ya. Keuangan disini yang saya lihat. Jadi kamu benar-benar menjaga disini. Karena ini perjuanganmu menurut kamu tidak mudah. Untuk pencapaianmu yang sekarang. Untuk pencapaianmu ini tidak mudah. Makanya kamu takut kehilangan. Kamu berusaha gimana pun juga tetap mempertahankan ini. Hubungan cinta segitiga. Karena kamu berpikir. Dalam hubungan cinta segitiga ini. Kamu mendapatkan banyak sekali potensi. Banyak sekali keuntungan gitu loh. Kestabilan dalam hal apapun. Lihat. Disini ada The Hierofen. Seseorang next akan menuntut untuk dinikahi. Atau disahkan. Menuntut untuk berbahagia bersama dengan kamu. Ya mungkin ini hanya sebagai kartu peringatan. Atau additional aja ya. Baiklah Aquarius. Ini adalah energimu di bulan Desember 2021. Tidak akan bisa sesuai untuk semua Aquarius. Karena energinya banyak orang. Bacaannya juga bersifat umum general. Oke. Bantu saya untuk klik like, subscribe. Dan klik loncengnya juga. Karena ada beberapa yang saya lihat. Masih sekedar nonton. Belum klik subscribe. Dan belum toncok loncengnya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Kita ketemu di energi selanjutnya.